Hai anak-anak, berjumpa kembali dengan Miss Asti di kelas IPA. Di tema sebelumnya, kalian sudah mempelajari tentang kalor dan cara-cara perpindahannya. Tentang konduksi, konveksi, dan radiasi. Hari ini, kita akan membahas lebih lanjut apa yang dimaksud dengan materi. Seperti yang kalian ketahui, bahwa di bumi ini ada tiga jenis materi, yaitu materi yang berbentuk sebagai benda padat, benda cair, dan benda gas. Perbedaan wujud atau bentuk sebuah materi diakibatkan oleh adanya perbedaan susunan partikel di dalamnya. Partikel merupakan bagian terkecil yang menyusun suatu materi, dan itu tidak bisa dilihat dengan mata kita. Sekarang, coba perhatikan tabel berikut. Partikel yang menyusun benda padat menempati posisi yang tetap. Gaya tarik-menarik antar partikelnya sangat kuat, sehingga jika partikel bergetar, maka bentuk dari benda padat tidak akan berubah. Kecuali jika benda padat tersebut menerima tekanan atau gaya yang melebihi kapasitasnya. Maka benda padat tersebut bisa berubah bentuk, seperti terbelah, terpotong, ataupun pecah. Selanjutnya, partikel penyusun pada benda cair. Partikelnya menempati posisi yang tetap, tapi agak berjauhan. Sehingga gaya tarik-menarik antar partikelnya jauh lebih lemah daripada benda padat. Apabila partikel ini berpindah, maka bentuk dari si benda cair ini juga akan berubah. Seperti ketika kalian memindahkan air dari botol ke gelas. Maka bentuk air akan mengikuti bentuk wadahnya. Terakhir, benda gas. Partikel yang menyusun benda gas jaraknya berubah-ubah, sebab jaraknya terlalu jauh, sehingga gaya tarik yang terjadi sangatlah lemah. Apabila partikel-partikel itu berubah tempat atau berpindah, maka benda gas juga akan mengalami perubahan bentuk. Sebenarnya, wujud dari gas tidak dapat dilihat dengan mata telanjang. Tidak bisa dilihat. Terus, asap itu apa dong? Asap merupakan aerosol padat yang mana ada partikel-partikel zat padat yang berada di dalam gas. Berbeda lagi dengan asap yang kalian lihat ketika kalian sedang memasak. Itu adalah uap panas yang mengalami perubahan fasa karena adanya perbedaan suhu. Pada dasarnya, materi tidak dapat dimusnahkan, melainkan hanya dapat diubah bentuk atau wujudnya. Benda padat, cair, ataupun gas dapat berubah wujud apabila ada energi yang menyertainya. Itulah hubungan materi kita sebelumnya dengan topik hari ini. Peristiwa seperti mencair, membeku, menguap, mengembun, menyublim, dan mengkristal terjadi akibat adanya perpindahan kalor. Yang mana suatu materi mengalami penyerapan ataupun melepaskan kalor. Skema berikut menunjukkan bahwa peristiwa melebur adalah ketika zat padat berubah menjadi zat cair. Dan peristiwa membeku merupakan peristiwa ketika zat cair berubah menjadi zat padat. Dan ketika zat cair berubah menjadi gas, kalian menyebutnya dengan peristiwa menguap. Begitupun ketika gas berubah menjadi cair, kalian menyebutnya dengan peristiwa mengambun. Terakhir, ketika zat padat berubah menjadi gas, itu dikenal sebagai peristiwa menyublim. Lalu, bisakah gas berubah menjadi padat kembali? Tentu saja bisa. Perhatikan diagram berikut ini. Jika kalian perhatikan, peristiwa memanaskan padatan atau serbuk dari ammonium klorida dan garam menyebabkan penumpukan kembali endapan yang berbentuk kristal pada dinding corong. Sebenarnya, peristiwa tersebut menggambarkan proses dari sublimasi dan kristalisasi dalam sekali waktu. Yang mana, ketika serbuk dipanaskan berubah menjadi gas, lalu karena adanya perubahan suhu, gas tersebut kembali memadat di dinding corong kaca. Namun, yang harus diperhatikan, percobaan ini hanya akan berhasil apabila dilakukan pada wadah tertutup. Oleh karena itu, di ujung corong kaca diletakkan kapas penyumbat, sehingga gas yang terbentuk tidak akan keluar dari wadah. Nah, jika kalian pahami baik-baik, sesungguhnya konsep perubahan wujud zat sangat bermanfaat bagi kehidupan kita sehari-hari. Untuk mengetahui sejauh mana pemahaman kalian tentang konsep perubahan wujud zat, ayo kita kerjakan soal yang ada di Google Form. Keyword yang kalian butuhkan untuk membuka Google Form kita hari ini adalah jawaban dari soal pada buku bupena 5C halaman 108 nomor 2. Terima kasih telah menonton!